1 warga di Pangandaran menceritakan adanya sejumlah orang tidak dikenal yang membeli barang dan makanan menggunakan uang palsu. Peristiwa ini terjadi di wilayah Desa Ciparanti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, satu warga setempat yang nyaris menjadi korban bernama Ernie Siliawati, 45. Ernie mengatakan, sebelum ditangkap polisi pada minggu 30 Juli 2023, sekitar pukul 19 WIB, salah satu terduga pelaku sempat jajan di tempatnya, ia menyebut, sudah bukan menggunakan uang palsu. Karena ada pemilik warung tetangga yang memberitahu soal ada orang menggunakan uang palsu, memang, waktu bayar jajanan di tempatnya, saat terduga pelaku mencari uang di kantongnya, itu seperti susah banget mengambilnya. Menurut warga lain, lanjut ia, selain jajan di warung milik tetangga dan miliknya terduga pelaku pengguna uang palsu sempat berada di konter pulsa. Saat ini setelah warga ramai-ramai mengabarkan ada uang palsu, kemudian datang polisi menangkap terduga pelaku pengguna uang palsu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!